Intro Manajemen krisis 2 Mencegah masalah di masa depan Atau menangkap peluang di masa depan Masih ingatkah kalian? Di video manajemen krisis 1 Penyebab krisis akibat pembiaran masalah kecil menjadi besar? Nah sekarang kita bicara tentang penyebab krisis 2 nih Yang terjadi akibat ketidaksiapan perusahaan Dalam menghadapi perubahan Dan kurang tanggapnya perusahaan Dalam mencegah potensi masalah Ataupun potensi peluang Krisis tidak terjadi secara mendadak Krisis terjadi akibat ketidaksiapan perusahaan Dalam menghadapi perubahan Dan krisis terjadi karena kurang tanggapnya perusahaan Dalam menangkap potensi masalah Ataupun potensi peluang Jika terjadi masalah Manajemen harus mempunyai sistem kelola masalah Untuk bertahan Saat ini mungkin perusahaan masih baik-baik saja Tapi bagaimana dengan masa depan? Jika perusahaan gagal mengantisipasi perubahan Yang berpotensi menjadi masalah di masa depan Maka dapat mengakibatkan krisis Atau hilangnya peluang Kondisi saat ini Mengharuskan perusahaan Beralih dari melakukan tindakan setelah terjadi masalah Menjadi tindakan sebelum terjadi masalah Mari kita lihat ilustrasi berikut ini Jika sekarang perusahaan berada di titik biru Yang sebenarnya masalah sudah terjadi Namun perusahaan masih mengagap remeh Karena masalahnya itu masih kecil Semakin lama Masalah yang didiamkan tersebut Akan berkembang Seperti efek bola salju Menjadi besar Sehingga menjadi krisis bagi perusahaan Setelah krisis muncul Biasanya perusahaan baru akan melakukan tindakan korektif action Melakukan tindakan ini Untuk menghilangkan penyebab masalah Sehingga kasus yang sama tidak terulang kembali Namun ilmu berkembang Melihat kelemahan pada tindakan perbaikan setelah krisis itu sudah terlambat Masalah sudah terjadi Dan biaya juga sudah keluar Sehingga ilmu beralih Dari tindakan perbaikan Ke tindakan pencegahan Atau preventive action Dengan mengidentifikasi isu fakta yang sedang berkembang Yang berpotensi menjadi potensi masalah Dan melakukan tindakan pencegahan Sebelum masalah terjadi Menghilangkan potensi masalah Sehingga masalah tidak akan terjadi Ilmu ini kita kenal dengan nama Ilmu risk management Seperti contoh kasus berikut Saat ini Sedang terjadi gap generasi Antara senior dengan junior Senior Yang memiliki pengetahuan baik Akan pensiun dalam 3 tahun ke depan Sedangkan junior Belum siap untuk menggantikan posisi senior Hal ini akan berpotensi menjadi masalah bagi perusahaan di kemudian hari Karena itu Perusahaan harus melakukan tindakan pencegahan Seperti contohnya Mempercepat regenerasi Atau mempercepat transfer knowledge Dengan begini Perusahaan akan berhasil untuk mencegah masalah Ada tips nih dalam menjalankan manajemen risk Yaitu Dengan mengidentifikasi isu fakta saat ini Dan beberapa tahun ke depan Contohnya Perubahan teknologi Perubahan peraturan Dan perubahan selera pasar Perubahan-perubahan ini Akan berdampak terhadap masa depan Muncul potensi masalah Atau muncul potensi peluang Dengan melakukan tindakan sebelum terlambat Perusahaan dapat bertahan di masa depan Kesimpulannya Ilmu risk management Berfokus pada How to survive future Adalah suatu ilmu Untuk mencegah potensi masalah Atau menangkap potensi peluang Semoga video pembahasan manajemen krisis ini Dapat menambah pengetahuan Anda Ikuti terus video Central Learning selanjutnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel youtube Central System Consulting